Kok bisa ya, jabatannya tinggi, tapi tidak ada kompetensi? Kok bisa ya, tiba-tiba masuk, jabatan dia tinggi? Bismillahirrahmanirrahim Ini pasti konten yang kalian tunggu Iya kan? Ngaku aja Ya, kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kalian alami Atau sedang kalian alami di tempat kerja Tipe karyawan penjilat Tahukah kamu bahwa penjilatan di kantor bisa merusak produktivitas? Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan memahami dampak negatif dari penjilatan di tempat kerja Guys, karyawan yang tiba-tiba naik jabatannya Yang selalu berusaha mungkin ngambil hati atasannya Atau dia cari perhatian Atau ini yang umum ABS Asal Bos Senang Mungkin terdengar akrab bukan? Nah, apakah kalian penasaran? Bagaimana sih cara menghadapinya tipe karyawan penjilat ini? Yuk, simak video ini sampai habis Karena kita akan membahasnya dalam tiga bagian Mengenali Memahami Dan cara mengatasinya Karyawan yang menjilat seringkali mendapat promosi tanpa prestasi Hal ini memicu ketidakpuasan Ketika produktivitas turun, perusahaan juga ikut dirugikan Guys, pernahkah kalian melihatnya si karyawan yang selalu mendapatkan perhatian bos? Padahal pekerjaannya biasa saja Bahkan tidak ada skill atau kompotensi yang dia miliki Atau mungkin kalian pernah menjadi korban dari sikap penjilatan di kantor? Penurunan produktivitas adalah dampak pertama Karyawan merasa tidak adil karena penghargaan tidak berdasarkan kerja keras Hubungan antar karyawan juga bisa rusak Fenomena karyawan penjilat memang sering kita temui di lingkungan kerja Tapi Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah penjilatan di kantor? Pertama-tama, mari kita bahas bagaimana mengenali karyawan penjilat Dan apa saja yang bisa kita lihat Mereka mungkin selalu memuji atasan dengan berlebihan Lalu setuju dengan pendapat atasan Baik sesi meeting atau sesi intruksi kerja Bahkan ketika pendapat dari atasan Tidak masuk akal Mereka cenderung akan setuju Dan berusaha menampilkan citra diri yang sempurna di hadapan atasan Yang penting Bapak senang ABS Asal Bapak senang Selalu setuju dengan semua pendapat bos Apapun yang bos katakan, dia pasti setuju Ini yang paling lucu Dia berpura-pura sibuk setiap kali bos lewat Padahal, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa Lihat, ada banyak alasan mengapa seseorang menjadi penjilat Salah satunya adalah ketakutan akan kehilangan pekerjaan Atau ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara emosional Atau keuntungan pribadi seperti promosi jabatan Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana karyawan menjilat bos mereka di kantor? Sekarang kita masuk lebih dalam lagi Dampak Kita bicara dampak Jika ada tipe karyawan penjilat ini Memahami dampak dan perilaku ini Karyawan penjilat Bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat Atau tidak kondusif Kepercayaan antar tim jadi menurun Lingkungan kerja jadi tidak harmonis Mereka bisa menurunkan moral tim Menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian kinerja atau KPI Dan mungkin menghalangi pertumbuhan karyawan lain Yang sebenarnya berprestasi dan mungkin Berpotensi menggantikan si karyawan penjilat tersebut Selain itu Tindakan penjilat ini bisa merusak hubungan antar karyawan lainnya Setuju sepakat? Oke, kalau setuju sepakat Kalian anggukan kepala Dan berkata Ya! Mungkin merasa tidak nyaman Atau bahkan ada pertanyaan dari lubuk hati kalian Kok bisa ya jabatannya tinggi Tapi tidak ada kompetensi atau skill yang dia miliki Atau mungkin kalian bertanya-tanya dari lubuk hati yang paling dalam Kok bisa ya tiba-tiba masuk jabatan dia tinggi Tanda tanya guys Mempertahankan kinerja jadi sulit Oke guys Itu dia beberapa penjabaran tentang tipe karyawan penjilat Kalau kalian pernah mengalami Atau punya pengalaman menarik seputar ini Share di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk like video ini Subscribe channel ASAK Supaya terus berkembang Dan mengedukasi Memberikan informasi Dan nyalakan tombol lonceng Notifikasi Supaya kalian Tidak ketinggalan update terbaru dari ASAK Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Hai teman-teman Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Terima kasih sudah menonton